Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Biasanya kita rajin bersepeda bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari Hari-hari yang dilalui bila tanpa bersepeda serasa ada yang hilang Tetapi bila suatu saat kita merasakan kejenuhan untuk berlatih Kita merasakan bahwa kita merasa lebih menarik untuk tidak bersepeda Merasa rebahan lebih nikmat dibandingkan mengayuh pedal sepeda Bisa jadi itu tanda kita mengalami kelelahan pelatihan atau training burnout Apa itu kelelahan pelatihan? Apa bedanya dengan overtraining? Mari kita kupas lebih dalam Apa itu kelelahan pelatihan? Merasakan kejenuhan dalam latihan jauh lebih serius dibandingkan kita merasakan kelelahan biasa Dan bahkan bisa lebih buruk dari overtraining atau latihan berlebihan Jika kita membiarkan perasaan jenuh tersebut terus berkembang Hal yang wajar ketika selesai bersepeda, kita merasakan kelelahan Tetapi bila kelelahan tersebut seakan tidak pernah berakhir Kita kehilangan minat untuk bersepeda Dan ini bisa dialami oleh semua pesepeda Dari pemula hingga profesional Kondisi tersebut bisa kita alami bila kita berlatih sedikitnya 3 kali per minggu Apa yang menyebabkan kelelahan? Penyebab utama dari kelelahan pelatihan adalah bersumber dari aspek mental Ambisi yang terlalu besar atau terobsesi dalam menetapkan target latihan Dan kita tidak bisa mencapainya dengan sempurna Membuat pesepeda merasakan kurang gairah Apalagi bila ditambah kenyataan Kita sudah berlatih habis-habisan Merasakan kelelahan fisik yang terlalu berat Akan mempercepat munculnya kelelahan pelatihan Program latihan yang terlalu kaku Gagal mendapatkan istirahat yang cukup Baik secara fisik maupun mental Itu tanda-tanda kita menuju ke jurang kelelahan pelatihan Gejala kelelahan pelatihan Bila overtraining lebih mempengaruhi fisik kita Kelelahan pelatihan bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita Kita biasanya mengalami kelesuan Penurunan kinerja Pemulihan yang lambat Sulit tidur Dan variabilitas detak jantung yang menerah Sedangkan gejala fisikologisnya Walaupun agak sulit dideteksi Tetapi secara umum Ada beberapa gejala yang paling khas Takut Kita menjadi gugup dan gelisah Ketika akan memasuki waktu latihan Seharusnya kita bersemangat menghadapi latihan Ternyata perjalanan bersepeda Membuat kita merasa takut Gelisah dan gugup Menunda Kita biasanya akan mencari alasan untuk menunda pelatihan Ada saja alasan yang kita kemukakan Agar latihan tertunda bahkan tidak jadi Ingin berhenti Perasaan bahwa berhenti bersepeda lebih baik bagi kita Walaupun sedang bersepeda Dan kita berjuang keras membujuk hati kita Adalah tanda-tanda kelelahan pelatihan Menyerah Pertanda yang paling terlihat adalah kita menyerah sebelum mencoba Ketika bersepeda di rute tanjakan Belum juga memasuki tanjakan Kita sudah merasa Bahwa kita tidak sanggup Untuk menaklukkan tanjakan tersebut Gejala-gejala ini Mungkin sulit dikenali Jika kita tidak merasa berisiko mengalami kelelahan Kita menganggap Kita baik-baik saja Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.